maka uangnya yang dipakai untuk biaya kesehatan orang lain dia akan mendapatkan pahala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan kita kali ini adalah yang berkaitan dengan apa hukum BPJS BPJS sebelum dijawab perlu diketahui bahwa menabung untuk biaya kesehatan hukum aslinya boleh-boleh saja paham tidak atau amanahkan uang kepada seseorang nanti saat kalau saya sakit uang itu digunakan untuk biaya kesehatan tidak ada yang salah cuma praktik di lapangan mengenai BPJS itu yang akad awalnya itu yang agak sedikit bermasalah contohnya misalkan si Zaid tiap bulan menabung untuk dirinya saja gitu kalau yang pertama tadi dia menabung kepada seseorang menitip uang kepada seseorang yang uang itu hanya dipakai untuk dirinya kalau ada kurangnya dia tambah kalau ada lebihnya setelah berobat atau setelah dia meninggal dunia ada lebih dari sisa tabungannya tadi maka uang itu akan berpindah ke pemilikan kepada ahliwa ahliwa harus jadi jelas berbeda dengan BPJS setiap bulan si Zaid diminta menabung mungkin 50 ribu mungkin 100 ribu mungkin 200 ribu tergantung kelas-kelasnya itu maka saat dia menabung dia taruh uang untuk biaya kesehatan itu yang dikelola oleh salah satu badan yang ditentukan oleh pemerintah kalau seandainya dia menabung itu uang menaruh itu uang yang dia niatkan hanya untuk dirinya saja maka otomatis saat dia sakit berarti yang dia pakai adalah untuk diri uang itu kalau dia sakit berarti uang yang telah dia store tiap bulan maka uang itu akan dipakai untuk biaya penyembuhan dia tidak ada masalah kalau kurang uangnya pertanyaan misalnya dari hasil tabungannya itu maka itu juga harus diperjelas uang siapa yang dia pakai kalau kurang misalkan pemerintah yang tambah berarti itu harus diperjelas kalau ini kita sebut dengan apa namanya itu subsidi setelah pemerintah subsidi kalau misalkan dari hasil biaya penyembuhannya tadi itu atau biaya hasil biaya penyembuhannya kurang uang kalau kekurangan itu tidak ditambal sama pemerintah tetapi yang dipakai uang orang lain sesama BPJS atau sesama orang-orang yang menabungkan uangnya untuk biaya kesehatan maka status uang orang lain itu bagaimana itu kalau setiap orang misalkan menabung untuk dirinya saja berarti tidak boleh alias haram menggunakan itu uang orang lain yang kedua kalau seandainya setelah dia itu disembuhkan masih ada uangnya itu lebih uangnya lebih terus sampai dia meninggal dunia kan tiap bulan dia tabung terus menabung menabung di akad awal saat dia menabung hanya dia niatkan untuk dirinya saja seumur hidup dia hanya sakit satu kali terus dia tabung lagi tabung lagi tabung lagi tabung lagi sampai meninggal dunia otomatis dari hasil tabungannya tadi belum ada dipakai yang uang itu belum dipakai maka status uang itu lari kemana sisa uang tadi larinya kemana padahal si penabung hanya niat untuk dirinya sendiri untuk biaya kesehatannya maka itu yang bermasalah paham tidak atau misalkan ada yang bayar BPJS untuk biaya kesehatannya tetapi seumur hidup tidak pernah sakit dia hanya menabung terpaksa karena dari pihak pemerintah ada yang dari pihak pemerintah telah membuat aturan kalau saya ini tidak mempunyai BPJS nanti dalam proses pengurusan sertifikat tanah kalau aturan ini masih berlaku mudah-mudahan sudah tidak berlaku kalau sudah masih berlaku tidak sedikit nanti orang yang mengurus BPJS karena terpaksa setelah dia urus BPJS mungkin dia bayar per bulan dari hasil bayarannya itu kan dia niatkan untuk dirinya sendiri sakit dia tidak ke rumah sakit atau seumur hidup setelah menabung di BPJS tadi dia tidak pernah sakit sehingga uang tabungannya tidak dipakai meninggal dunia dia maka uang itu dikemanakan yang seharusnya dari pandangan kacamata agama uang itu harus dikembalikan ke ahliwa waris karena itu adalah uang pribadinya orang yang hanya dititipkan sama itu menabung dan cara seperti ini menabung dalam BPJS jelas uang yang dipakai itu sama orang yang tidak menabung uang orang yang tidak menabung atau orang yang tabungannya baru sedikit maka jelas orang yang memakai hukumnya haram itu karena dia pakai uangnya orang tanpa sepengetahuan tanpa izin si pemilik uang tidak sedikit orang nanti sakit baru urus BPJS masuk langsung dapat bantuan nah bantuan itu juga harus diperjelas dari mana itu sumbernya dari mana sumbernya makanya kalau cara seperti itu jelas penggunaan BPJS bagi sebagian orang hukumnya haram yang kedua cara mengelola BPJS juga itu caranya salah yang nanti ujung-ujungnya juga tidak sedikit orang yang memakan uang haram berarti cara itu juga salah kalau solusinya bagaimana lalu sebenarnya solusinya yang paling bagus jangan ada tekanan jangan ada paksaan tinggal dihimbau dihimbau baru dalam penghimbauannya itu pemerintah anjurkan atau berikan motivasi penyemangat bagi setiap orang yang akan mengurus BPJS agar supaya uang yang dia tabung jangan dia niatkan untuk dirinya sendiri niat untuk biaya pengobatan diri dia sendiri dan juga pengobatan orang-orang yang membutuhkan itu paham tidak jadi kalau seperti itu ya bagus jadi semua orang yang menabung uangnya di BPJS untuk biaya kesehatannya maka uang itu siapa saja boleh pakai siapa saja boleh pakai yang punya yang jelas yang punya kartu BPJS yang punya uang boleh pakai yang uangnya minim boleh pakai yang baru urus yang baru baru mengurus terus dapat kartu BPJS juga boleh pakai yang tabungannya membludag juga boleh pakai yang kedua setiap orang yang menabung di BPJS dia akan mendapatkan pahala paham yang ketiga lagi sekarang kan ada badan yang mengurus status badan itu apa gitu kalau misalkan badan itu adalah badan hanya sebagai orang bilang sebagai amanah badan amanah amanah berarti jelas uang-uang dari hasil tabungan BPJS tidak boleh dipakai untuk menggaji membayar mere jadi amanah itu ditaruh tidak boleh di otak A atik tidak boleh di otak A di otak atik uang amanah kalau di otak atik jangankan dipakai uang lama ditukar jadi uang baru uang baru ditukar jadi uang lama uang recehan ditukar jadi uang uang yang misalkan seribu-seribu dirubah menjadi lima puluh ribu satu ditukar menjadi seratus seribu satu jelas apa yang terjadi ini adalah pengkhianat pengkhianatan dalam Allah maka ini juga harus dijelas karena artinya walaupun susah itu menangani itu seperti tapi langkah awal sudah dibicarakan sama sama apa namanya orang yang menabung atau saat dia mau datang menabung ya sudah dijelaskan jelaskan sama dia sebagaimana seorang sahabat saat orang mau menaruh uang kepada dia maka dia langsung bilang uang ini adalah tarz dari kamu untuk saya supaya apa ya saya bisa pakai bisa beri orang nanti kapan kamu butuh tinggal saya bayar paham tidak jadi harus ada utang dari kamu untuk saya saat kamu butuhkan langsung saya bayar tapi saat akadnya dibuat seperti itu maka orang yang memegang itu uang leluasa untuk menggunakan itu uang tapi kalau statusnya amanah harus dijaga tidak boleh ada perubahan repot zaman sekarang repot karena semua akan dilarikan ke bank jelas kalau larikan ke bank disana ada perubahan semua seperti itu maka tinggal dilihat apa namanya penjelasan kami tadi paling bagus setiap orang yang menabung di BPJS ambil yang terakhir tadi jadi uang ditaruh disitu kemudian niatkan untuk dirinya dan orang orang lain tidak rugi dia saat dia dibutuh dia butuhkan ada biaya untuk dia saat dia tidak butuhkan maka uang itu akan menjadi sedekat sedekat bagi dia kalau dia meninggal sudah tidak ada lagi urusan dengan ahli waris yang sudah niatkan untuk orang lain maka uangnya yang dipakai untuk biaya kesehatan orang lain dia akan mendapatkan pahal yang berikutnya saat menabung jangan ada tekanan mengenai aturan tadi syarat untuk mengurus BPJS apa itu sertifikat harus ada BPJS jangan ada tekanan itu kenapa kalau ada tekanan itu jelas nanti tidak ada keikhlasan tidak ada keikhlasan jelas uang itu kalau dipakai orang lain ha haron itu semoga bermanfaat subhanallah 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 subhanallah